Alhamdulillah bin Salam dari Sayyidina Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala anhu anna nabi sesungguhnya bakina nabi muhammad s.a.wala menyeru ayuhan nas wahai manusia ufshus salama jadikan kebiasaanmu itu adalah menyebarkan salam jangan ragu kita bersalam dengan sahabat, kerabat, saudara orang yang kau kenal dan yang tidak kenal kadang kita salamnya susah sama-sama masalah salam itu kami ingatkan kita kadang kalah sama budaya-budaya kafir kita kadang masuk negeri kafir itu satu lip padahal kita tidak pernah kenal kita juga pakai baju-baju yang aneh bagi mereka, tapi mereka ternyata tetap dengan sapaan kalau seandainya mereka ngerti Asyadu Alhamdulillah pasti Assalamualaikum sapaan keluar juga thank you makasih ngomong tapi ini umat Nabi Muhammad ini umrah di lift itu kayak wali semuanya sama orang lain tidak punya apa padahal satu lip ada pada depan sama-sama umrah apa sih salahnya Assalamualaikum semuanya sombong kayak orang paling hebat coba aja ayo kenapa kita tidak bisa lembut seperti kenapa kok malah akhlak Nabi dipakai oleh orang kafir biasakan Anda mengucapkan salam tidak jawab yang tidak apa-apa malaikat yang jawab kok lumayan Assalamualaikum tidak dijawab akhirnya gara-gara tidak dijawab besok ma malas Assalamualaikum baik selesai Assalamualaikum sebarkan salam semoga bisa umrah nanti dan semoga rajin salam nanti tapi jangan di tengah jalan salam semuanya Assalamualaikum salamualaikum begitu ada saat-saatnya kalau tinggal salam semuanya ada pusing maksudnya di saat layak untuk salam salam Assalamualaikum jalan khususnya di tempat-tempat seperti lip masuk rumah masuk masuk toko masuk warung Assalamualaikum wad'imu ta'ama jadikan budayamu itu adalah memberi makan orang lain dermawan yang ketiga ala salu bila liwana sunyam salatlah engkau di tengah malam saat orang pada tidur orang pada sedang tidur enak-enaknya tidur ternyata engkau bangun apa setelah itu tadkhulul jannata bis salam kau akan masuk surga dengan aman dengan selamat rawatir midhi hadis amantir midhi khala hadis hassan sahih